Mulai dari tarian tradisional Turki, peragaan busana ala oriental hingga pengamain angklung ala Malioboro. Bahkan ada pula tarian khasusantara. Hingga lantunan merdu ala penyanyi negara matahari, Meksiko. Selamat datang di Ajang International Cultural and Culinary Festival atau ICCF 2019 di Sportorium Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta. Ajang kelima yang digelar UMY ini adalah langkah mengwujudkan internasionalisasi melalui seni dan juga budaya. Selain itu, ajang ini bertujuan untuk mempererat ikatan antar mahasiswa dari berbagai negara. Generasi muda Indonesia itu harus menjadi bagian dari peradaban dunia. Nah, jadi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, dalam hal ini selalu mengumpayakan untuk meningkatkan internasional atmosfer bagi mahasiswanya. Oleh karena itu, International Cultural and Culinary Festival yang kelima tahun 2019 ini merupakan salah satu ajang yang memang kita prioritaskan untuk menjadi jembatan bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di UMY untuk mengenal lebih dekat tentang kebudayaan, tradisi dari bangsa lain yang nantinya akan menjadi bagian dari komunitas internasional yang harus mereka hadapi. Jadi kami berharap bahwa kegiatan ini dapat betul-betul dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk sharing ide, bertukar pengalaman, dan kita berharap mereka lebih siap untuk menjadi bagian dari peradaban dunia. Tahun ini, ICC memiliki konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya. Bertajuk Charity Cultural and Culinary Festival, pertukaran ide dan gagasan dari para milenial dilakukan melalui media seni budaya. Tujuan dari acara ini sebetulnya adalah untuk membuat semua mahasiswa internasional mengenal Indonesia dan mereka saling bertukar budaya dan juga makanan. Makanan adalah salah satu diplomasi terbaik tentunya dalam mengenal budaya di berbagai negara. Di samping mahasiswa internasional juga mengenal bagaimana culture Indonesia, budaya Indonesia, tapi juga pelajar Indonesia juga mengenal budaya di berbagai negara. Tercatat ada 30 negara berpartisipasi di ajang kali ini. Mulai dari Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Turki, Italia, Meksiko, dan masih banyak lainnya. Salah satu yang paling positif terhadap kegiatan ini adalah bahwa mereka nantinya akan berada pada satu komunitas antar universitas di dunia dan mereka akan saling menekat informasi tentang misalnya adalah student exchange, pertukaran pelajar dan mahasiswa, kemudian juga biasiswa. Sehingga sudah banyak dari mahasiswa kita yang lewat program ini itu bisa bertukar ide, bertukar informasi dengan reka-rekannya sehingga sekarang ini mereka ada di beberapa negara di luar negeri untuk mengambil master degree. Demikian pula dengan adanya International Cultural and Culinary Festival ini, UMJ banyak mendapat mahasiswa dari luar negeri, khususnya dari beberapa negara yang ada di sekitar ASEAN, Australia, kemudian juga Eropa. Tak cuma seni, ragam stand juga menjual makanan khas dari berbagai negara. Mulai dari pizza asal Italia, kubeh dan kenafat asal Palestina, taco dari Meksiko hingga nasi jolof asal Ghana. Alhasil, ajang ini mendapat apresiasi dari mahasiswa dari sejumlah negara. First of all, I have to say thank you to UMJ International Office to make big ceremony like this. And thanks to this one, we have to chance to present our traditional and our food and anything else. And this event is so awesome and we are foreign students and we have to chance to get other countries traditional and we have to chance to try other countries food. and the last of all, this event is so awesome and everything is so good and thank you for Remyer. About the performance, because performance also good because I know they are prepared themselves about one month before and it was amazing and I just have chance to watch Italy and French dance and of course Indonesian dance also were awesome and all of the performance is good but Indonesian is kind of strange for me and it's the first time I saw Indonesian dance something like that. Disini tuh kita kayak memperkenalkan budaya dari berbagai macam dunia terus yang terutama sih makanan dan saya itu terlebih dari diri saya sendiri itu tertarik buat nyobain makanan dari seluruh dunia dan akhirnya tuh tercapai bisa terkumpul satu disini gitu. Saya kan di kampus saya jarang-jarang ya makanan dari khas luar nyatu dengan makanan khas Indonesia ya siapa tau kan menambah menu bagi makanan mahasiswa-mahasiswa Jogja disini gitu. Apalagi buat kayak osop-osop kayak gitu atau apa gitu kan siapa tau bisa makanan disini jadi satu. tanggapan saya ya tanggapan saya ini ya luar biasa lah pesertanya banyak antusiasnya juga rame Rangkaian acara International Cultural and Culinary Festival 2019 berlangsung selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Maret 2019 Alisa Mediana, Vicky Mohamad melaporkan untuk NEN Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!